Halo Sobat Gamput semua, balik lagi bareng saya di Movie Review Channel Oke, kali ini saya akan membahas salah satu film action terbaru asal Korea dengan judul Hitman Agen John yang dirilis pada tahun 2020 ini Film yang akan menceritakan tentang kisah hidup agen rahasianis yang merupakan tentara khusus yang menangani ancaman serangan terorisme Meskipun terlahir sebagai mesin pembunuh profesional, bakat alaminya sebagai seorang kartunis membuat dirinya harus terlibat dengan masalah yang serius Oke, gak usah banyak bajet lagi, langsung aja kita ke filmnya, let's begin! Film dibuka dengan diperlihatkan seorang anak yatim piatu bernama Jun Hingga muncullah seorang pria yang merupakan kepala sekaligus pelatih pasukan anti-terorisme dari Badan Intelijensi Nasional yang bernama John Ia sengaja mendatangi Jun untuk direkrut dan dilatih menjadi mesin pembunuh sekaligus senjata rahasia untuk melindungi kedaulatan negara Since berpindah 20 tahun ke depan, dimana Jun kecil kini sudah berubah menjadi agen profesional anti-teror Yang tergabung dalam sebuah proyek rahasia negara bernama Tim Sil Tim yang secara khusus didirikan oleh Nis untuk melakukan tugas-tugas kotor Seperti penculikan dan pembantean sindikat teroris yang mengancam keamanan nasional Dia merupakan agen terbaik sekaligus menjadi teladan bagi rekan-rekannya yang lain Karena baru saja berhasil menangkap adik dari Jason, teroris paling dicari di Korea dalam misi solonya Di sela-sela tugas kantor, ia masih saja menyalurkan hobinya dalam menggambar yang nyatanya itu adalah skill alami yang dimiliki oleh Jun Ada pula seorang bocah dalam tim tersebut yang bernama Jul Yang merupakan kandidat kuat sekaligus anak didik Jun yang akan diproyeksikan menjadi agen terbaik berikutnya di masa depan Proses penyiksaan dan interogasi yang berujung pada kematian adik Jason Mengharuskan Jun menjalankan misi pembantean sang kakak Jason malam itu juga Jun dilaporkan gugur dalam menjalankan misi dikarenakan parasut gagal terbuka dengan sempurna saat terjun dari atas pesawat Namun ternyata itu adalah bagian dari rencana Jun untuk memalsukan kematiannya agar dia dapat terbebas dari ikatan agensi 15 tahun kemudian kita diperlihatkan kehidupan Jun yang sudah berubah menjadi seorang kartunis Namun tak sepopuler masa lalunya dulu, nyatanya gambar komik buatan Jun hanyalah sebuah sampah Sang editor bahkan hanya bersedia membeli komik buatannya dengan sangat murah dan itu berdampak pada keharmonisan rumah tangganya Sang istri dan anak yang menganggapnya sebagai seorang ayah yang tak berguna bagi keluarga Ditambah lagi cacian dari para fans semakin membuat Jun putus asa Dia bahkan rela kerja sampingan sebagai kuli bangunan semata-mata untuk mencari uang tambahan Hingga suatu ketika di saat Jun benar-benar berada di ambang kegelisahan Secara emosional ia menggambar komik yang menceritakan perjalanan hidupnya saat menjadi agensil dulu Terima kasih sudah kemudian Terima kasih telah menonton! 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 disana sang anak menangis menceritakan kisah hidup keluarga mereka yang sangat berantakan dimana June hanya ingin membahagiakan keluarga dan sama sekali tak berniat untuk menghienati negara nampaknya hal tersebut dapat membuat hati Jules dan kapalat John luluh hingga akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk bekerja sama menjalankan misi terakhir melenyapkan Jason demi melindungi Jules dari kejaran direktur Choi, June terpaksa harus memukul Jules dan memintanya untuk mengarang cerita bahwa dirinya telah gagal mengejar June alhasil hanya June dan kapalat John serta sang anak yang pergi ke tempat Jason dengan tangan kosong dikarenakan tas yang berisi senjata tadi telah tertinggal bersama Jules saat tiba di lokasi sang anak dengan cerdik melakukan video call dengan direktur Choi sehingga mereka semua dapat melacak lokasi mereka untuk mengirimkan bantuan ternyata itu hanyalah imajinasi istri June yang sedang mabuk berat karena menghabiskan seluruh minuman Jason di gudang kemudian June diminta untuk menyiksa pelatihnya sendiri mirip seperti apa yang telah mereka lakukan pada adiknya kemudian會erai kemudianגan basic kemudian Roslin kemudian berkata terima kasih selanjutnya kemudianisa kemudian berteriakan Tad decisive Chul dan kepala Cheon menyalahkan direktur Choi karena keegoisannya dan tiba-tiba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!